Tim unit tipiter Polresta Jambi mengamankan Reza, pelaku penggelapan uang proyek pembangunan irigasi di daerah Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, yang mencapai 1,2 miliar rupiah. Tim unit tipiter Polresta Jambi berhasil menangkap Reza, pelaku penggelapan uang proyek senilai 1,2 miliar rupiah. Tim unit tipiter Polresta Jambi, Ibda Junaidi, mengatakan setelah mendapatkan informasi dari korban, pihaknya berhasil menangkap pelaku tersebut di Jakarta pada Jumat 17 Desember 2021 lalu. Saat ini kasus tersebut dalam pengembangan pihak kepolisian dan Reza sudah mendekam di balik jurujibusima Polresta Jambi. Sementara itu korban berinisial M mengatakan awal mula kejadian itu terjadi pada tahun 2020 lalu, di mana saat itu pelaku menjanjikan proyek takeover irigasi di Batang Asai, Sarolangun, kepada korban. Lalu korban memberikan uang mahar senilai 100 juta agar proyek tersebut tercapai. Di kemudian hari, pelaku kembali meminta uang 1,2 miliar rupiah yang kemudian diserahkan korban. Namun seiring berjalannya waktu, proyek tersebut tidak ada kabarnya dan pelaku pun dikabarkan menghilang, sehingga korban melaporkan kasus tersebut ke Mapolresta Jambi. Di Basan Jaya, Cek TV melaporkan.